Pemirsa heboh, seekor satwa yang dilindungi dibiarkan mati di dalam kandang di Taman Wisata Mata Kucing, Kota Batam, Kepulauan Riau. Mendapat informasi tersebut, petugas balik konservasi sumber daya alam BKSDA wilayah 1 Batam turun ke lokasi. Dalam video viral, tampak seekor satwa dibiarkan mati di dalam kandang di Taman Wisata Mata Kucing, Kota Batam, Kepulauan Riau. Bahkan rumornya, diduga hewan tersebut adalah badak dan orangutan. Pasir viral, petugas balik konservasi sumber daya alam BKSDA wilayah 2 Batam, langsung turun meninjau dan tidak menemukan satwa mati seperti video peredan. Faktanya, Taman Wisata Mata Kucing merawat seekor lutung di kandang yang diduga dalam keadaan sakit. Meski demikian, pihak BKSDA menyayangkan pihak pengelola tidak melaporkan hal tersebut. Sementara, pihak pengelola beralasan keadaan lutung perlu dirawat terlebih dahulu, meski lutung mati dan dikuburkan tak jauh dari kandang. Kemudian, untuk satwa yang dilindungi dan dijumpai dalam keadaan mati, dapat melaporkan ke kami dulu sebelum melakukan tindakan apa-apa, mengobati atau menguburkan pada saat kondisinya sudah sekarat dan tidak bisa diobati. Jadi, karena ini satwa yang dilindungi dan dilindungi di undang-undang. Ternyata, lutung ini ditabrak sama motor, sehingga lutung ini terlepar ya, terletak. Jadi, sehingga lutung ini kita selamatkan, kita taruh dulu ke kandang. Diketahui, lutung merupakan jenis langkah yang dilindungi oleh peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999. Dari Batam Kumpulan Riau, Gusti Yenosa Ayus melaporkan.